Pemirsa Wakil Ketua DPR Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara mendorong agar tercipta pemberatan pendidikan di seluruh wilayah di Jawa Barat. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membangun sekolah dengan sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria. Pemirsa Wakil Ketua DPR Provinsi Jawa Barat mendorong agar terciptanya pemberatan pendidikan di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Irfan saat meresmikan Ruang Kelas Baru Madasa Aliyah Nurul Islam di Kampung Bojongjaya, Desa Pasir Kiamis, Kejamatan Pasir Wangi, Kaupaten Karun. Irfan menambahkan ases pendidikan yang merata artinya semua penduduk di usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan secara sama dan merata, baik dari segi mutu, kualitas hingga fasilitas baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan. Kita ingin ciptakan coba 1-2 kelas yang modern di sini, sehingga rakyat di sini tidak perlu lagi ke Garut, ke Bandung untuk sekolah. Ada yang modernisasi untuk sekolah-sekolah. Jangan sampai orang berpikiran asal madrasah aliyah, asal madrasah ibtidiyah itu kumuh, itu yang saya tira-tira. Itu harus dilubah pemikiran itu, bahwa madrasah itu modern, sama dengan lembaga pendidikan yang lain juga. Irfan juga menekankan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membangun sekolah-sekolah dengan sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan masyarakat agar tercapai pemeratan pendidikan di Jawa Barat. Sementara itu, siswa-siswi madrasah aliyah Nurul Islam mengaku sangat senang atas bantuan ruang kelas baru yang diterima sekolahnya. Mereka mengaku semakin termotivasi untuk terus belajar dan semakin berprestasi. Alhamdulillah, ya sangat bersyukur kita bisa dapat bantuan dari pemerintah untuk membangun sekolah-sekolah dan menjadi lebih bagus dan modern. Sangat, ya sampai saya tidak bisa membuka kakaknya dan terlalu bahagia lah untuk. Saya akan pada siswa ini membuktikan bahwa kita ini meskipun dipelosok kita bisa melesat tinggi. Tim Liputan, Parlemen Jabar TV